Saya sangat prihatin dan tuduhan itu sangat-sangat tidak mendasar dan itu bohong. Dan itu hanya semata-mata untuk memutarbalikan fakta dan sangat-sangat menyakitkan dan menuh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Berita bahwa pemerintah Kuningan mengarahkan masa untuk Pak Bukati sendiri bagaimana? Saya sangat prihatin dan tuduhan itu sangat-sangat tidak mendasar dan itu bohong. Dan itu hanya semata-mata untuk memutarbalikan fakta dan sangat-sangat menyakitkan dan menuh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Saya berkonspirasi dengan preman, berkonspirasi dengan organisasi-organisasi perapas kebebasan beragama. Mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak ya, bahwa itu yang kemarin datang, hadir, itu juga di samping organisasi-organisasi keagamaan, dan juga ada organisasi-organisasi masyarakat biasa, ada komunitas masyarakat-masyarakat seperti olahraga, dan juga ditonton oleh masyarakat setempat, termasuk ada keterlibat, apa juga yang hadir itu ada masyarakat-masyarakat setempat. Dan Alhamdulillah upaya kami cukup berhasil. Pertama, Pak Kapolres dengan giginya membendung mereka, sehingga mereka tidak masuk ke lokasi yang dituju. Ada pun niat baik, niat mereka datang ke lokasi untuk apa? Untuk menyaksikan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam langkah-langkah terkait dengan rencana pembangunan pemakaman untuk leluhur masyarakat. Aku dalam hal ini, Pangeran Jati Kusumah dan keluarganya, itu sudah cukup benar. Dari awal mereka mengajukan saya memutuskan dengan keputusan bupati. Saya sampaikan kepada mereka bahwa silakan tempuh persyaratan, prosedur dilengkapi dengan persyaratan. Bagaimana kami belum apa-apa harus memutuskan melahirkan keputusan bupati terkait dengan menetapkan area itu sebagai area pemakaman khusus. area pemakaman khusus, kalau kami tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu statusnya. Memang statusnya di sana disampaikan bahwa statusnya ini dihibahkan dari Pangeran Jati Kusumah ke masyarakat, komunitasnya. Tapi kan dengan memperhatikan juga lingkungan setempat, Ternyata kami juga mendapatkan surat keberatan dari masyarakat setempat. Desa Sisantana, ada surat pada kami. Termasuk juga keberatan dari MUI. Kenapa munculnya keberatan tersebut? Mungkin atas pandangan semua. Mereka berpandangan karena adanya sesuatu hal yang tidak lajim. Dengan berdirinya batu satangtum. Ditambah lagi pada saat audiensi dengan dewan, di sekitar situ juga akan didirikan musola dan gereja. Juga sarana-prasarana yang lainnya. Mungkin niatnya baik, tapi kan dari pandangan itu kan kurang baik. Bisa membuat multitaksir orang yang punya kepentingan. Saya sebagai muslim, kenapa di situ harus ada musola? Mereka yang mungkin Kristen atau Katolik, kenapa di situ harus ada gereja? Bukan tidak boleh. Kenapa di situ harus ada itu? Sehingga ada multitaksir lagi. Nah, di situlah muncul. Ini ada apa? Saya juga melihat, pada saat dari pihak Paseban diundang katanya, untuk meluruskan permasalahan dengan desa, mereka enggak mau datang. Mereka langsung menuduh, menuding ketidakhadiran mereka karena desa jelas-jelas sedang, karena desa itu seolah-olah tidak akan mengizinkan. Suratnya semua saya punya kok. Semua saya punya. Jadi, punten, jangan salah. Dan yang sekarang terjadi, seolah-olah langkah penyegelan yang dilakukan oleh PMD itu, seolah perlakuan dari pemerintahan daerah yang diskriminasi, yang intoleran, sama sekali itu tidak benar. Berarti langkah ke depan sendiri, Pak, dengan perkataan seperti itu gimana, Pak? Saya sudah mensomasi melalui pemerintahan, saya sudah menyampaikan page release resmi, bahwa, punten, nih. Mereka katanya, merasa ditolak perizinan IMB-nya. Punten. Mereka hanya menyampaikan permohonan melalui surat ke DPMP TSP. Dijawab melalui surat lagi oleh DPMP TSP. Mereka mengajukan permohonan pun tanpa dilengkapi dengan, ya, satu, dua, tiga persyaratan, dong. Atau datang secara langsung, mengisi formulir permohonan, karena di dalam formulir permohonan itu, pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi ini terlalu dini, kalau mereka menyimpulkan ini semua. Punten. Dan saya mohon, Kepada mereka, khususnya pihak Pak Seban, jangan membesarkan masalah. Saya mengerti mereka datang ke sana kemari, dan ditanggapi oleh para petinggi, oleh baik di kalangan pemerintah, maupun di kalangan organisasi, yang juga sudah ada yang mengeluarkan statement dan lain sebagainya. Tolonglah untuk sementara kita, calling down. Cukup dengan pes rilis saya, keterangan pes saya, bahwa, apa yang mereka lakukan itu tidak benar, apa yang Pemda lakukan itu laka-laka persuasif yang paling tepat, dalam rangka menghindari sesuatu kejadian yang tidak kita harapkan lebih besar. Kejadian besar, yang merugikan semua pihak. Pemda dalam hal ini punya kemenangan. dalam situasi yang boleh dikatakan sangat sempit, Pemda tepat untuk melakukan penyegelan, bukan sentimen, itu semata-mata langkah persuasif yang kami lakukan untuk terhindarnya kejadian yang lebih besar yang tidak kita harapkan. Sekali lagi terkait dengan adanya masa yang hadir, mohon maaf sekali lagi, tidak ada pengerahan, apalagi oleh Pemda, dan saya yakin mereka pun datang atas kesadaran sendiri untuk menyaksikan, untuk mencari, mengetahui, apa yang sesungguhnya terjadi. Pak, kalau seperti itu, berarti pihak Pak Seban ini harus meminta maaf, atau bagaimana Pak? Idealnya seperti itu. Sebetulnya Pak Seban yang membesarkan-besarkan. Saya tahu mereka yang sudah kemana-kemana-kemana, dan saya juga banyak ditelepon, ya, oleh para pihak. Dan sekali lagi, pohon ten dalam hal ini, cukup sampai di sini. Saya dengar ada komunitas yang, ya, akhirnya kan menunjukkan prokontra. Hanya, sekali lagi, kepada pihak Pak Seban, tolong untuk tidak berpolemik di permukaan. Jaga kondusivitas daerah. Lebih baik kita menyayangi daerah Keputusan Keputusan yang sekarang sedang melihat membangun, membangun kebersamaan, dengan peradaban, dan lain sebagainya. Jangan dirusak oleh pemerintahan-pemerintahan yang memutarbalikan fakta yang sesungguhnya itu sama sekali tidak ada nilai kebenaran. Pak, jika prosedur sudah ditempu, bagaimana untuk masyarakat ini tetap menolak? Bagaimana Pak? Saya rasa kami punya aturan. Kami bisa menegakkan aturan. Menurut saya, terkait dengan pemberian izin untuk pemakaman khusus, itu sebetulnya bisa keluar. Ada pun dengan ada jabat usaha tanggung yang menjadi polemik, yang itu yang menjadi kajian kami semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.